file yang tadi itu cuman ada file ini cuy ya nah dokumen dan juga ada ucapan hadiah tetapi ketika kita coba scan dengan menggunakan aplikasi any recover file-file yang sebelumnya terhapus ini bisa kembali ada cuy kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen di video kali ini di sini saya mau sharing aja nih ya pengalaman saya ya terkait dan berhubungan dengan file ataupun data nah bagi temen-temen di sini ya sama kasus seperti saya misalkan nih saya punya data penting di dalam sebuah plesdisk dan ternyata file itu terhapus atau bahkan terkena virus dan perlu kita porbat si plesdisknya nah sehingga bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengembalikan kembali file tersebut ya karena kita nggak mau mengulang lagi cuy misalkan di sini adalah pekerjaan kita yang susah payah kita buat ataupun buat mahasiswa nih anak-anak yang buat preskripsi hilang file-nya cuma ada di plesdisk dan kita nggak mau ngulang bagaimana caranya gitu kan nah disini saya memiliki solusi yang keren banget kita akan coba gunakan sebuah aplikasi untuk merestore atau untuk mengembalikan file-file yang hilang di dalam plesdisk ini cuy ini keren nama aplikasinya adalah any recover ya oke langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya ya terutama di laptop saya oke langsung di sini teman-teman bisa disimak di sini ada any recover atau aplikasinya ini cuy ini any recover ya Nah kita tinggal dibuka aja untuk aplikasinya langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Nah ini tampilannya simpel banget cuy nah kemudian disini tuh ada home ada PC hard drive recovery ada iPhone recovery juga kemudian ada sosial aplikasi recovery dan di atus yang lainnya di sini ada repair video ataupun foto jadikan terkadang itu ada file-file ataupun foto yang rusak gitu karena dengan aplikasi ini kita bisa repair atau kita bisa perbaiki cuy ini keren banget Oke selanjutnya disini kita akan coba koneksikan flash ini dengan laptop saya teman-teman ya kita koneksikan disini flash disk atau flash drive sudah saya koneksikan dengan laptop ini bisa flash disk bisa HD eksternal atau atau penyimpanan internal itu bisa ya teman-teman nanti tinggal di koneksikan saja langsung ke dalam laptopnya Nah selanjutnya disini teman-teman kembali ke bagian PC and hard drive ya klik yang ini kemudian teman-teman nanti pilih yang eksternal device karena kita akan coba recovery file-file yang ada di flash disk tapi sebelum itu disini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu ya yang file yang ada di flash drive saya ini cuman ada gini aja cuy ada ucapan hadiah dan juga ada dokumen doang foldernya ya Nah ketika kita coba scan dengan menggunakan aplikasi any recover ya contoh disini ya ini kita klik kemudian tunggu dia akan melakukan scanner selama mungkin ya kita tinggal tinggal kita lihat aja ini kurang lebih kan disini ada nih 33% sampai 100% baru nanti kita bisa recover atau kita bisa kembalikan nah teman-teman bisa lihat disini file yang tadi itu cuman ada file ini cuy ya nah dokumen dan juga ada ucapan hadiah tetapi ketika kita coba scan dengan menggunakan aplikasi any recover file-file yang sebelumnya terhapus ini bisa kembali ada cuy nah teman-teman bisa lihat disini ya ini tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai 100% oke guys disini sih kita sudah selesai melakukan scanning ya dengan menggunakan aplikasi any cover data recovery nah setelah kita coba scanning disini teman-teman bisa lihat ini data-data yang tadinya itu cuman ini doang tapi setelah kita scan ternyata datanya banyak banget cuy ya disini hampir 7 GB sedangkan data ataupun kapasitas si flash disknya ini cuman 4 GB jadi kesken oleh sistem by sistem ini gede cuy ya 7 GB ya file-file yang pernah saya masukkan ke dalam flash disk ini jadi teman-teman nanti tinggal dipilih aja ya kayak seperti ini foto tinggal kita recover aja nah kemudian juga disini ada banyak banget file-nya ada video ada arsip lain kemudian ada aplikasi ya foto-foto kemudian juga disini terkait dokumen-dokumen yang lain gitu kan ini keren sih cuy ini aplikasinya keren ya jadi apabila teman-teman disini terutama teman-teman mahasiswa kehilangan file skripsinya dengan menggunakan aplikasi ini bisa kembali lagi cuy ya file-nya ini keren sih cuy bisa dicoba ya cuman ya itu dia jadi aplikasi ini memang tidak gratis cuy aplikasi ini berbayar ya oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya untuk sharing kali ini terkait aplikasi keren banget ya ini aplikasi any recover ya jadi teman-teman bisa langsung saja coba nanti kalau misalkan berminat saya simpan nanti linknya di deskripsi box ya oke itu aja mungkin semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke